Ya masih mengenai pemusnahan tawon, sementara itu petugas pemadam kebakaran Kabupaten Seragan, Jawa Tengah juga melakukan pemusnahan sarang tawon Vespa Afinis yang bersarang di pohon yang berada di kebun warga. Warga resah atas keberadaan tawon di kebun mereka karena tahun ini di wilayah Seragan satu orang tewas dan seorang lainnya di rumah sakit akibat serangan tawon Vespa. Pemusnahan sarang tawon Vespa dilakukan di kebun warga di Dukuh, Gumantar, Karangmalang, Seragan. Keberadaan sarang tawon di akui warga setempat cukup meresahkan. Sarang tawon berdiameter 20 cm ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Petugas mengenakan pakaian penutup untuk menghindari serangan tawon. Usai dibakar, sarang tawon kemudian disemprot air. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Seragan, sedikitnya 123 laporan sarang tawon Vespa diterima atau terjadi selama 2 bulan terakhir. Dan data dari Pusat Pengendali Operasi BPBD Seragan juga mencatat temuan sarang tawon Vespa ini terjadi di 8 kejabatan di Kabupaten Seragan. Menurut jumlah sembaran, serangan paling banyak ditemukan di kejabatan Sidoarjo dan Karangmalang. Serangan tawon Vespa di Kabupaten Seragan telah menewaskan satu warga pada bulan Juli lalu. Sementara, satu warga lainnya sempat dilarikan ke rumah sakit akibat serangan tawon pada bulan November. Petugas berharap warga yang menemukan sarang tawon di lingkungannya segera melapor untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dan kita laksanakan eksekusi sarang tawon ini selalu malam. Kenapa? Karena kalau siang hari tawon ini terlalu agresif. Jadi walaupun nanti pihak kita atau anggota kita tidak terkena sengat atau tidak ada korban, kita khawatirkan warga sekeliling atau anak-anak yang ada di sekitar sini, kita khawatirkan tersengat oleh tawon tersebut. Terima kasih. Terima kasih.